Pemirsa berikut ulasan serba pertama transportasi darah terfavorit dalam on the spot first special kereta api. Tanam paksa yang diberlakukan Van den Bosch pada tahun 1830 ternyata menjadi awal mula tercetusnya ide pembuatan kereta pengangkut hasil bumi secara masif dari sistem tanam paksa. Pada tahun 1840, Yonkir Karel van der Wijk, perwira teknisi tempuran berkebangsaan Belanda, mengajukan proposal pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda. Kehadiran kereta api di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalur di desa Komijen, Semarang pada Jumat 17 Juni 1864. Pemirsa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Ludolf Anjan Wilslut van der Beyle. Ruas jalur kereta api dibuka menjadi transportasi umum pada 10 Agustus 1867 dengan dua lokomotif tenaga uap yang dibeli dari pabrik Borsik di Jerman. Keberhasilan jalur kereta api yang kemudian menghubungkan kota Semarang, Surakarta, sejauh 110 km mendorong minat investor untuk membangun jalur daerah lainnya. Tak heran, pertumbuhan panjang rel kereta api pada tahun 1864 hingga 1900 tumbuh dengan pesat. Selain di Pulau Jawa, pembangunan rel juga dilakukan di Aceh, Sumatera, dan wilayah lainnya. Hingga saat ini, total panjang rel kereta api di Indonesia sudah lebih dari 5.000 km, memiliki sekitar 420 lokomotif, serta 6.782 gerbong kereta. Gimana pemirsa? Sudah rindu sensasi naik kereta ke kampung halaman? Meski kereta uap pertama yang digunakan di Indonesia adalah buatan Jerman, ternyata kereta uap di dunia pertama dibuat oleh insinyur asal Skotlandia bernama William Murdoch pada tahun 1784. William membuat kereta uap roda tiga tanpa rel, menggunakan mesin uap dan pemanas yang diletakkan di antara dua roda yang lebih besar. Keberhasilannya membuat sebuah kereta uap tak lepas dari bantuan James Ward, sang penemu mesin uap. Kemajuan kereta uap tanpa rel terus terjadi, hingga seorang insinyur pertambangan asal Inggris bernama Richard Trevitic berhasil membuat lokomotif uap bertekanan tinggi. Kereta uap buatan Richard mampu mendaki bukit dan membawa hasil tambang. Meski sukses dalam menciptakan lokomotif uap, Trevitic ternyata kurang sabar dalam mengelola bisnis. Walau mendapat patent, usahanya mengalami kebangkrutan dan ia terpaksa menjual hak patentnya untuk membayar hutang-hutang yang ia miliki. Tamu kalah dengan kemajuan Inggris yang memiliki kereta uap, perusahaan Jerman bernama Siemens Hauske, memperkenalkan kereta pertama yang menggunakan tenaga listrik. Perusahaan yang didirikan oleh Werner von Siemens dan Johann Hochhauske, menilai lokomotif uap bukan solusi transportasi antar kota yang efektif karena polusi yang dihasilkan dari suara dan asapnya masih begitu banyak. Mengadopsi prinsip dinamo listrik dan berkat kerja keras insinyur-insinyur terbaiknya, Siemens dan Hauske menghadirkan lokomotif listrik pertama di dunia. Walau berukuran lebih kecil dari kereta uap, loko ini dapat menarik tiga gerbong yang menampung masing-masing enam penumpang. Inovasi ini menjadi magnet perhatian seluruh dunia dan sontak merubah wajah inovasi per kereta apian. Populernya Mass Rapid Transit atau yang biasa kita sebut MRT telah rampung sebagian Jakarta 2019 lalu. Meski terbilang baru di Indonesia, sesungguhnya MRT sudah ada di sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Namun nyatanya MRT memiliki sejarah yang panjang sejak 157 tahun yang lalu terkait dengan jalur layang dan bawah tanah yang menjadi ciri khas modal masal ini. Jalur layang pertama di dunia dibangun pada tahun 1843 oleh London dan Croydon Railway, Inggris, yang dibangun di atas jalur utama Brighton sebagai solusi atas penolakan penggunaan jalur utama oleh Parlemen Kota. 20 tahun setelahnya, Metropolitan Railway, sebuah perusahaan swasta di London, membuka kereta uap bawah tanah pertama di dunia bernama London Underground, juga karena alasan lahan di permukaan yang tak tersedia untuk kelajur kereta api. Kereta bawah tanah pertama ini mampu menempuh jarak 6 km selama 18 menit. Gerbong kereta bawah tanah dilengkapi lampu gas untuk menerangi kereta selama perjalanan berlangsung. Para minat dan antusiasme masyarakat semakin besar akibat peran yang mampu mengurai kemacetan pada 18 Desember 1890, kereta api listrik bawah tanah pertama di dunia pun dibuka bernama City and South London Railway dan menjadi tolak ukur kejayaan teknik masa itu yang dianggap sangat sulit dalam penerapannya. Pada 2016 silam, Presiden Jokowi Dodo telah meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kabarnya akan diperpanjang hingga Surabaya. Pembangunan kereta cepat ini digadang-gadang akan membantu perekonomian negara karena adanya efisiensi dari segi waktu dan biaya. Kereta cepat atau high speed rail pertama kali muncul di Jepang dengan nama Shinkansen pada tahun 1964. Namun Jepang mulai mengembangkan kereta cepat tersebut sejak 1930 loh pemirsa. Setelah Jepang, Italia meluncurkan kereta cepat di Restisima pada tahun 1977. Disusul oleh Perancis dengan kereta Alvron Vitesse yang melintas di rute Paris menuju Lyon. Inovasi ini kemudian dilanjutkan Jerman, Korea Selatan, Cina, dan negara lainnya. Setelah adanya kereta uap, kereta listrik, kereta diesel, dan kereta cepat, pada 2017, Barron Bay Railroad Company, Australia berhasil meresmikan kereta tenaga surya pertama di dunia yang diberi nama Red Rattler. Kereta usaha yang telah berusia 70 tahun itu dimodifikasi dengan teknologi dan sukses berjalan di jalur tidak terpakai selama 3 km di tempat wisata populer Barron Bay. Bagian atap kereta tenaga surya ini dilengkapi panel surya fleksibel yang menghasilkan 6,6 kW tenaga surya dan baterai surya 77 kW. Stasiun kereta yang terletak di Barron Utara juga dipasok dengan panel surya masing-masing 30 kW untuk merecharge Red Rattler. Bentar lagi, kereta api ramah lingkungan bakal beredar di kota-kota besar nih kayaknya pemirsa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.